there's not much to do kira-kira teman-teman berapa kali sih dalam seminggu atau sebulan mengganti spray kalau aku sendiri biasanya sih satu minggu satu kali itu minimalnya tapi kalau misalkan spraynya itu masih bersih paling dua mingguan udah aku cuci malum aja disini tuh tempat tidur bareng sama anak-anak gitu ya teman-teman dan ternyata setelah aku baca-baca artikel ada waktu yang sangat tepat untuk mengganti spray yaitu satu minggu satu kali itu adalah waktu yang sangat ideal untuk menggantinya dan kita harus diusahakan ya teman-teman mengganti spray itu ya paling lambat dalam satu bulan itu dua kali jangan sampai deh dibiarkan udah lecek banget udah hitam sarung bantalnya baru kita ganti biasanya kalau misalkan kita jarang ngeganti spray kamar itu kalau dibuka udah pengap dan bau apak nah coba saja kita bayangkan dalam semalam itu tidur rata-rata orang Indonesia itu tidur sekitar 6 jam sampai 7 jam kali satu minggu berarti kita itu sudah diam di kasur selama 49 jam atau 50 jam masya Allah ya teman-teman apalagi di musim kemarau seperti ini pastinya keringetan harus makin sering-sering nih ganti spray walaupun misalkan spraynya itu tidak berwarna putih seperti yang aku punya misalkan corak atau warna-warni gitu itu kan bisa menyemarkan noda-noda ataupun kotoran-kotoran tapi tetap saja mengganti spray itu agenda yang wajib dilakukan nah mudah-mudahan saja dengan kita rajin mengganti spray minimalnya satu minggu satu kali itu bisa menurunkan pertumbuhan bakteri ya teman-teman yang berkembang biak di kamar kita sehingga kamarnya itu jadi lebih nyaman pokoknya lebih enak gitu jadi kerasa banget kalau misalkan kamar setelah di deep clean setelah kita bersihkan pojok-pojoknya, kolong-kolongnya kemudian spraynya juga diganti itu suasananya pasti bakalan berbeda dari wanginya juga pasti bakalan berbeda lebih menyegarkan dan ternyata memang ada banyak banget manfaat ketika kita rajin membersihkan kamar terutama ganti spray yang pertama biasanya itu ya tentu untuk membuat kamarnya itu lebih nyaman selain nyaman kita pun bisa menghindari yang namanya tungau tungau itu biasanya hadir ketika di kasur kita jarang dijemur makanya minimal satu bulan sekali atau berapa bulan sekali gitu ya teman-teman nah di musim kemarau saat ini waktunya untuk dijemur-jemur walaupun tidak dijemur, dipakum ataupun disedot juga bisa semisalnya kita punya alatnya kalau enggak ya diganti spray kayak gini pun itu bakalan meminimalisir terjadinya yang namanya tungau jadi perkembang biakannya itu bakalan kita hentikan kalau misalkan kamarnya selalu bersih nah manfaat yang kedua kalau misalkan gak ada tungau itu bakalan lebih sehat terutama untuk kulit nah dulu anak aku yang di pondok itu pernah terserang yang namanya penyakit skabies gitu ya teman-teman jadi penyakit kulit yang gatel-gatel nah itu bakalan akhirnya ke seluruh anggota rumah kalau misalkan satu orang udah kena udah semuanya pasti kena jadi salah satunya supaya terhindar dari penyakit skabies atau borokan gitu ya teman-teman nah itu dengan cara sering dibersihkan sering diganti spraynya aku dulu masih ingat ketika anak aku pertama kali mondok pulang-pulang dia itu tangannya sama kakinya biasanya itu tuh adanya di jari-jari tangan atau kaki gitu ya nah pas pulang ke rumah semuanya kena gitu nah kalau aku memang ketika ada anggota keluarga waktu itu yang terkena jadi spray itu ya diganti hampir setiap hari nah digantinya juga dicucinya itu pakai air panas gitu teman-teman jadi kalau udah kejadian satu orang saja dalam keluarga terkena yang namanya penyakit skabies yang itu tuh penyebabnya katanya dari tungau dari hewan kayak kutu yang ada di kasur nah kalau misalkan udah satu orang udah ke semua orang jadinya nah ini dia kamar aku alhamdulillah sekarang udah diganti spraynya udah terasa lebih nyaman dan lebih luas kalau misalkan udah rapi dan bersih nah ini lanjut aku langsung cuci aja spraynya ke dapur nah untuk mencuci spray sama aja kayak baju-baju yang lain aku masukkan ke dalam mesin cuci aja biar gampang kalau misalkan spraynya itu udah kotor banget bisa kita rendam dahulu menggunakan sodium perkarbonat tapi ini spraynya gak terlalu kotor ya teman-teman makanya aku satuin aja sama baju nah kalau untuk handuk biasanya aku pisah ya teman-teman handuk itu kalau misalkan disatuin sama baju bakal kayak ada meninggalkan bulu-bulu gitu nah ini lanjut aku bersihkan di bagian ruang tengah seperti biasa ya teman-teman sebelum aku membersihkan bagian depan ini mau beresin dulu soalnya tadi kan debu-debu yang ada di kamar itu pada keluar semua otomatis ruang tengahnya itu harus dirapihkan dan harus disapu sampai bersih oh ya teman-teman katanya ketika kita jarang mengganti spray selain penyakit sekabies atau yang terkenalnya penyakit budug kalau di daerah aku ya teman-teman nah ada penyakit lain yang disebabkan karena jarang mengganti spray yaitu bakalan munculnya jerawat di badan jadi jerawatnya itu bukan cuma di wajah tapi di badan gitu mungkin karena bakteri-bakteri tadi ya ketika kita lagi tidur kan pasti keringetan keringetan itu yang bikin lembab kalau misalkan di tempat lembab bakteri-bakteri itu bisa tumbuh ada juga jamur ngeri ya teman-teman makanya sebisa mungkin kita minimal punya dua spray jadi untuk ganti gitu aku sendiri gak terlalu banyak ngeleksi yang namanya spray jadi kalau misalkan ini dicuci berarti diganti sama yang satu lagi nah yang itu dicuci lagi jadi gak pernah sampai numpuk itu spraynya banyak nah ini lanjut juga ngeberesin bagian depan di rumah aku ini tuh masih pagi-pagi ya teman-teman alhamdulillah kalau misalkan hari Sabtu itu adalah hari yang lumayan santai karena kita menghadapi malam minggu jadi biasanya kalau malam minggu aku tuh nginep di pondok pesantren di rumah yang ada di sana jadi satu malam di sana dalam satu minggu itu ya sisanya di rumah ini jadi sekarang tuh aku masih dilema ya teman-teman apakah rumah ini tuh harus dijual misalkan karena kalau misalkan bolak-balik kesana kesini jadi gak fokus gitu pengennya kata suami kalau misalkan kita mau fokus ngebangun pondok kita harus berdiam diri di tempat tersebut biar pikiran kita pun misalkan sambil ngeberesin kita itu sambil berpikir apa yang harus dilakukan untuk pengembangan pondok tapi kalau misalkan dijual juga aku tuh pengen harganya yang pas gitu kalau misalkan dijual pengen kembali bisa ngebangun di sana percuma dijual juga kalau misalkan gak bisa sampai kebangun kembali nah alhamdulillah hari ini tuh ada umi aku jadi memang kalau hari Sabtu umi itu selalu ada di rumah aku karena di pondok pesantren ada jadwal pengajian ibu-ibu umi itu dari rumah subuh-subuh dan jarang nginep paling sekali dua kali langsung nginep jadi langsung pulang lagi ini mau pulang lagi sama adik aku ya teman-teman dijemput walaupun rumah kita itu jaraknya lumayan jauh tapi alhamdulillah selalu kayak kita mau ke air aja jadi bolak-balik itu jalan ke air nah ini udah aku pel bagian depan ya teman-teman nah tadi karena sekarang musim kemarau jadi aku tuh sekarang selalu nyiram tanaman dari sisa-sisa air bekas misalkan bekas ucian piring nah bilasan terakhirnya itu kan airnya jernih gak ada sabunnya makanya aku siram-siramin deh ke tanaman soalnya kasihan tanamannya itu takutnya udah kering sekarang tuh udah sebulan gak hujan-hujan kalau misalkan dibiarkan pasti tanaman aku yang ada di depan rumah itu bakalan kering dan pada mati bahkan kemarin tuh udah ada satu pot yang mati jadi gak ketahuan gitu waktu aku berangkat reunian aku tinggalkan dan aku lupa nitip tanaman di depan makanya gak ada yang nyiramin akhirnya satu pot udah korban gitu ya teman-teman korban kekeringan sampai mati tapi gak tau juga itu mati sampai ke akar-akarnya atau enggak tapi alhamdulillah tiap hari aku coba siramin mudah-mudahan nanti tumbuh lagi jadi itu adalah kegiatan aku di siang hari gitu ya teman-teman nah ini kegiatan aku di pagi hari setelah pengajian di pondok pesantin jadi waktu itu kan bikin bak bak penampungan nah alhamdulillah udah selesai sekarang tinggal ngebersihin bak yang gedenya jadi itu kan ada tiga yang tiga itu adalah saringan jadi saringan yang pertama kedua sampai ketiga pokoknya itu kalau aku lihat sih kurang lebih ada dua yang besar ada dua yang kecil jadi hampir ada beberapa saringan gitu supaya airnya itu jernih soalnya di pondok pesantren ini walaupun airnya subur tapi warnanya itu agak sedikit kecoklatan gitu ya teman-teman makanya kita berinisiatif aja deh bikin penyaringan biar hasilnya itu benar-benar bersih nah ini aku kerja bakti sama tetangga aku ya teman-teman ikut ke pondok pesantren alhamdulillah mau ngebantuin untuk ngebersihin ini baknya jadi baknya ini penuh lumpur penuh kotoran juga kalau misalkan mau dipakai otomatis harus dibersihkan ini anak-anak juga pada ikut jadi ini penyaringannya untuk sementara dibiarkan dulu soalnya kita mau mencucinya sampai bersih ke penyaringannya juga ini udah lama dibikin ya teman-teman cuma baru sekarang ini diperbaiki dan sekarang mau dipergunakan karena sumur udah benar-benar gak bisa dipakai lagi nah kalau misalkan air yang warnanya kuning itu ke bak mandi juga bakalan cepat kotor nah pengalaman aku udah beberapa kali kamar mandinya dibersihkan itu meninggalkan noda-noda yang kayak kuning karatan gitu aku juga takut berbahaya kalau misalkan pakai air yang kayak gitu nah alhamdulillah ada orang yang nyaranin katanya bikin aja saringan nanti biar hasilnya itu air jadi lebih jernih tapi tetep aja kalau misalkan untuk air dikonsumsi untuk minum itu kita beli aja ya teman-teman jadi lebih baik beli aja air galon gitu untuk kopi juga sama dimasak dulu air galonnya itu atau dipanaskan dulu nah jadi untuk air ini tuh kita gunakan hanya untuk mandi aja sama cuci baju sama bersih-bersih yang lainnya nah kira-kira di tempat teman-teman gimana nih airnya jadi kadang-kadang kalau misalkan bekas sawah atau bekas rawa memang kayak gitu jadi ini tuh tanahnya diapit sama dua bukit gitu jadi kita seolah-olah ada di lembahnya gitu ya teman-teman enaknya sih kalau air subur banget walaupun ini kemarau tapi air di selokan itu masih ngalir gede tapi kalau misalkan lama-kelamaan airnya semisalnya kita tampung di dalam bak maka di baknya itu bakalan ada warna-warna kuningnya dan cepet banget kotornya jadi kayak mengandung apa ya gitu nah alhamdulillah setelah kita kerjain ya teman-teman ternyata bisa selesai juga itu udah bersih banget sampai tanah-tanahnya itu hilang dan kembali mau ditutup setelah kerja bakti langsung kita makan bersama ini botram ya teman-teman bikin pencok kacang juga karena kacangnya udah pada gede-gede ternyata alhamdulillah videonya itu udah hampir selesai gak kerasa banget ya teman-teman terima kasih yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati